Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang Israel melawan Hamas akan terus berjalan selama beberapa bulan. Ia bersumpah akan membawa pulang semua warga Israel yang menjadi Sandra Hamas di Gaza. Ia melakui, militer Israel telah terlibat dalam pertarungan yang kompleks dan membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan. Netanyahu mengklaim sekitar 8.000 militan Hamas telah terbunuh dalam kampanye militer Israel di Palestina. Ia menyebut sudah melucuti kemampuan Hamas langkah demi selangkah dan akan melenyapkan para pimpinannya. Perang antara Israel dan Hamas terjadi usai pasukan Hamas melakukan serangan di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Data Israel serangan itu menewaskan sekitar 1.140 orang. Sejumlah mediator internasional telah melanjutkan upaya mereka untuk mengamankan jeda kemanusiaan baru. Salah satunya adalah Qatar yang mengatakan kepada Israel bahwa Hamas siap untuk melanjutkan pembicaraan soal pembebasan Sandra Baru dengan imbalan kencatan senjata. Terkait hal itu, Netanyahu menyebut Hamas telah memberikan berbagai macam ultimatum yang tidak dapat diterima. Dilaporkan, Hamas telah menculik sekitar 250 orang Sandra selama serangan 7 Oktober. Militer Israel menyebut dari jumlah tersebut ada 129 Sandra yang masih ditahan di jalur Gaza. Sementara itu, ratusan demonstran berunjuk rasa di Tal Afid pada Sabtu 30 Desember 2023. Mereka menuntut pemerintah membebaskan para Sandra. Serangan Israel ke Gaza sendiri menurut data Kementerian Kesehatan di Gaza telah menewaskan 21.672 orang. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Terima kasih telah menonton!